Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu Guru PAI Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera Amin Dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang program pengembangan PAI Berangkat dari pertanyaan dari salah satu pengunjung channel Rubia 3 PAI Yang menanyakan seperti apakah format atau file yang terkait dengan program pengembangan PAI Maka dalam video kali ini saya memberanikan diri untuk membahas tentang program pengembangan PAI Seperti apakah silahkan ikuti video ini sampai selesai Bapak Ibu Pengembangan bermakna sebuah usaha atau kegiatan yang menyebabkan sesuatu itu semakin bertambah sempurna Ketika dipadukan dengan pendidikan agama Islam Menjadi pengembangan pendidikan agama Islam Maka hal ini bisa dimaknai sebuah upaya yang dilakukan agar pendidikan agama Islam di sekolah tentunya Itu bisa terlaksana dan mencapai tujuan dengan sempurna Di sini saya menampilkan contoh format Dengan tanpa mengeklaim bahwa ini paling benar Bapak Ibu kita sharing Apabila ada format lain atau pendapat lain Ada masukan atau kritik silahkan bisa diketik atau disampaikan di kolom komentar guna penyempurnaannya Pada halaman depan bisa berbentuk seperti ini secara umumnya Yaitu kop sekolah kemudian judul program pengembangan PAI Karena ini tahun 2022-2023 Maka bisa dibuat untuk tahun 2022-2023 Disusun oleh dan tahun 2022 Lembar kedua adalah lembar pengasahan Dengan format seperti umumnya Kemudian kata pengantar Bapak Ibu akan lebih baik bahwa penyusunan program pengembangan PAI Itu disusun berdasarkan aspirasi dari warga sekolah Sehingga program terumuskan dengan lebih baik Dan juga mengakomodasi seluruh pemikiran dan juga keinginan warga sekolah Berikutnya Maka tentu ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam program pengembangan PAI Masuk pada ucapan terima kasih Bapak Ibu Atas keterlibatan dalam perumusan program pengembangan PAI di sekolah Kemudian Berikutnya adalah bab 1 Atau pendahuluan Ini berisi yang pertama yaitu tentang latar belakang Diperlukannya penyusunan atau pengadaan program pengembangan pendidikan agama Islam Kita jelaskan disini Bahwa pada hakikatnya Bapak Ibu Diperlukannya adanya program pengembangan pendidikan agama Islam adalah Untuk mengantisipasi adanya Kemungkinan bahwa Mata pelajaran pendidikan agama Islam Tidak terlaksanya secara sempurna Lebih mengedampankan pada aspek kognitif Dan juga Mengesampingkan aspek Afektif begitu Dikarenakan adanya beberapa faktor Misalnya keterbatasan Alokasi waktu pembelajaran di kelas dan lain sebagainya Sehingga dimungkinkan Diperlukannya adanya Pengembangan Program pendidikan agama Islam Sehingga Pendidikan agama Islam Tidak hanya Dilaksanakan Sejumlah alokasi waktu Di kegiatan pembelajaran di kelas Tetapi juga Di kegiatan-kegiatan yang lain Baik Intra Maupun Ekstra Kurikuler Berikutnya Setelah latar belakang kita paparkan Yang kedua adalah Tujuan dari program Pengembangan Pendidikan agama Islam Tentu Bapak Ibu Tujuan utamanya adalah Mengacu kepada Harapan Untuk bisa Peserta didik Itu memiliki Kognitif Afektif Maupun psikomotor Yang Yang menyeluruh Begitu Sebagai seorang Muslim Karena memang Itulah esensi Dari tujuan Pelajaran pendidikan agama Islam Kemudian yang ketiga adalah Manfaat Program Pendidikan Manfaat program Pengembangan Pendidikan agama Islam Di sekolah Disini Yang terkait dengan Program Pengembangan PAI yang saya susun Bapak Ibu Diharapkan dapat Bermanfaat Yang pertama Sebagai acuan Dalam Pelaksanaan kegiatan Pendidikan agama Islam Di sekolah Kemudian yang kedua Sebagai tolak ukur Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Karakter Mulia Dari sisi Afektif Maksudnya Dan juga Pengembangan Budaya Religius Di sekolah Kemudian yang ketiga Diharapkan Program Pengembangan PAI Bermanfaat Sebagai Pijakan Untuk perumusan Program Pengembangan PAI Pada Periode Berikutnya Tentu Diharapkan Bapak Ibu Bahwa Pengembangan PAI Di suatu Sekolah Dari tahun Ketahun Semakin Mengalami Keningkatan Baik aspek Kuantitas Atau Aspek Kualitasnya Kemudian Untuk Bab 2 Itu Bisa Berisi Desain Program Pengembangan PAI Di sekolah Di sini Kita bagi Untuk Kegiatan Rutin Dan Kegiatan Insidental Bapak Ibu KPI Kita terangkan Bahwa Dalam Desain Pengembangan PAI Di suatu Sekolah Itu Kita Pilah Mana Yang Memang Program Kegiatan Rutin Dan Mana Yang Memang Program Kegiatan Insidental Semua Kegiatan Itu Bapak Ibu Mengacu Kepada Pencapaian Tujuan Pendidikan Agama Islam Yang Kalau Pada Level SMA Bertujuan Untuk Menumbuh Kembangkan Akidah Melalui Pemberian Pemupukan Dan Pengembangan Pengetahuan Penghayatan Pengamalan Pembiasaan Dan Pengamalan Peserta Didik Tentang Agama Islam Sehingga Menjadi Manusia Muslim Yang Terus Berkembang Keimanan Dan Ketakwaannya Tentu Di dalam Perumusannya Untuk Memilah Dan Memilih Mana Yang Kegiatan Rutin Mana Yang Kegiatan Insidental Dan Mana Yang Perlu Dimasukkan Dan Mana Yang Tidak Dengan Tetap Memperhatikan Latar Belakang Peserta Didik Dan Tuntutan Kompetensi Keagamaan Dalam Diri Peserta Didik Dan Juga Tetap Mempertimbangkan Sumber Daya Yang Ada Di Suatu Sekolah Di Sini Untuk Yang Saya Susun Bapak Ibu Di Antara Di Antaranya Kegiatan Inti Kegiatan Rutin Maksud Saya Dari Program Pengembangan PAI Di Tempat Mengajar Yaitu Di Antaranya Seperti ini Bapak Ibu Kolomnya Bisa kita isi Nomor Jenis Kegiatan Peserta Waktu Pelaksana Dan Tempat Kemudian Apa saja Jenis Kegiatannya Silahkan Bapak Ibu GPI Masing-masing Menentukan Kegiatan Kegiatan Yang Menjadi Sebuah Kebutuhan Dan Juga Memungkinkan Untuk Dilaksanakan Di Sekolah Bapak Ibu Semuanya Kemudian Untuk Kegiatan Insidental Adalah Kegiatan Pengembangan PAI Yang Tidak Dilakukan Secara Rutin Tetapi Kondisional Begitu Bapak Ibu Di Antaranya Biasanya Menyangkut Dengan PHBI Atau Peringatan Hari Besar Islam Dan Juga Yang Non PHBI Misalnya Kalau Yang Terkait Dengan PHBI Yang Ketika Bulan Romaton Biasanya Berupa Pondok Romaton Dan Juga Pengelolaan Sakat Fitrah Kemudian Halal Bihalal Kemudian Bisa Di Bulan Yang Lain Berupa Esrok Merot Berkurban Maulid Nabi Kemudian Santunan Tak Siah Berkunjung Ke Keluarga Yang Berduka Misalnya Atau Mungkin Kegiatan Kegiatan Insidental Lain Yang Bisa Bapak Ibu Terapkan Atau Tetapkan Menjadi Bagian Dari Program Pengembangan PAI Di Sekolah Bapak Ibu KPAI Kemudian Bab Terakhir Adalah Penutup Begitu Bapak Ibu Contoh Dari Program Pengembangan PAI Di Sekolah Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh